selamat menikmati Giorgio Armani nah buat kalian yang penasaran gimana reviewnya keep on watching ya buat temen-temen yang udah nontonin video aku pastinya tau ya kalau aku tuh udah pernah nge-review singkat parfum ini sama kedua temennya temennya maksudnya itulah ya sama si yang klasik dan si Fiore dan si Passione ini adalah yang paling aku suka setelah aku coba beberapa kali mungkin 4 kali akhirnya aku memutuskan untuk beli full botolnya karena memang aku sesuka itu sama parfum ini ini aromanya enak banget sih menurut aku jadi dia itu pertama kali diluncurkan tahun 2017 di top notenya dia ada pink pepper ada blackcurrant, ada pear dan ada grapefruit terus di middle notenya dia ada rose pineapple, heliotrope, dan jasmine dan di base notenya ada vanilla, sedar, patchouli, dan amber di hidung aku yang pertama kali kecium setelah parfum ini dispray atau disemprotin adalah si pink pepper sama blackcurrant-nya jadi buat temen-temen yang gak tau pink pepper itu seperti apa aromanya sama aku juga sebenernya gak tau ya si pink pepper itu aromanya seperti apa makanya waktu itu aku sempet kayak googling search kalau pink pepper itu aromanya seperti apa dan ternyata walaupun dia itu namanya pepper tapi dia itu aromanya gak seperti pepper jadi gak pedes banget gitu loh jadi malah aromanya itu cenderung sweet dan seperti bunga yang berkelopak pink nah ketika pertama kali dispray aroma yang paling dominan adalah aroma si blackcurrant-nya yang seger yang fresh dan sedikit clean dipadukan sama aromanya si blackcurrant si pink pepper yang menurut aku tuh cukup nyegrek di hidung gitu loh jadi di hidung aku tuh kayak ada agak tergelitik yang kayak nyegrek-nyegrek gitu jadi dari apa namanya dari openingnya aja dia tuh udah strong ya jadi buat temen-temen yang kurang suka sama aroma parfum yang strong harus hati-hati sih menurut aku karena parfum ini cukup strong ya apalagi ketika pertama kali dispray dan aku gak nyium aroma pure sama sekali di openingnya ya di openingnya tuh di hidung aku tuh gak nyium aroma pure sama sekali tapi aku nyium aroma si grapefruit sedikit jadi kayak ada pahit-pahitnya jadi aroma grapefruit tuh kayak ada pahitnya gitu jadi seger seger yang fruity terus yang sedikit menyegrek dan ada pahit-pahitnya aroma openingnya tuh kayak gitu nah setelah masuk ke fase middle note aromanya tuh jadi ada manisnya masih seger karena disini manisnya itu dari si pineapple atau dari nanas ya jadi buat kita yang tinggal di Indo pasti familiar banget kan aromanya nanas nah ini di middle note-nya itu dia muncul aroma manis tapi aroma manis yang seger jadi aroma manis buah nanas yang seger ditambahin dipadukan dengan aroma bebungaan dari jasmine dan apa namanya mawar sejujurnya aku tuh kurang suka aroma parfum yang ada mawar-mawarnya tapi disini aroma mawarnya tuh tidak dominan sama sekali dan ngeblend dengan baik dengan aroma si melati dan si heliotrope-nya jadi disini ada bunga heliotrope yang bikin aroma parfum ini tuh jadi sedikit powdery jadi kayak ada aroma bedak-bedaknya gitu ya baru setelah dry down aromanya tuh jadi budi sedikit maski dan lebih sweet lagi ya jadi kalau tadi itu kan aroma sweetnya tuh masih ada seger-seger dari buahnya ya nah setelah dry down aromanya tuh lebih sweet lagi malah ya jadi lebih sweet lagi karena dia itu sudah ada vanilanya jadi ketambahan sweet dari si vanilanya gitu nah to be honest atau sejujurnya aku tuh gak nyium aroma patchouli dan embernya sama sekali jadi apa ya hidung aku tuh tidak mendeteksi ada aroma patchouli dan ember aromanya tuh cuma woody sweet sedikit maski dan fruity jadi aroma blackcurrennya itu dari awal sampai akhir tuh kecium jadi buat kalian yang suka sama aroma blackcurren ini recommended banget sih si pasione ini karena aroma blackcurrennya tuh bener-bener dominan jadi kebalikannya ya buat temen-temen yang kurang suka sama aroma blackcurren atau kalian yang kurang tidak terlalu suka sama aroma parfum yang buah kayaknya gak recommended karena aroma blackcurrennya tuh bener-bener kecium dari awal sampai akhir nah walaupun di akhir aromasi blackcurrennya tuh cuma kayak ada background aja gitu kan tapi tetap kecium yang lebih dominan sih di base note-nya atau di dry down-nya itu dia itu jadi woody terus sweet dan apa ya sedikit maski sih kalau di hidung aku ya ini aku beneran suka banget sama parfum ini menurut aku parfum ini tuh cukup unik karena dia aromanya gak pasaran walaupun aku itu kan punya parfum full bottle itu gak terlalu banyak tapi aku udah nyobain banyak banget vial atau dekan atau sampel beberapa parfum nah biasanya kalau misalkan aku nyobain parfum-parfum itu biasanya aku kayak yang kok ini aromanya mirip parfum A ini aromanya mirip parfum B ini aromanya mirip parfum C nah ketika aku nyobain si pasione ini dia itu tidak mengingatkan aku sama aroma parfum manapun gitu loh jadi menurut aku dia cukup unik walaupun unik disini tuh bukan unik yang aneh ya padahal nih kalau kita jabarin nih aromanya itu fresh, clean, seger, fruity aromanya tuh kayak ada kesan kesampo-sampoan kesabun-sabunan tapi sampo dan sabun yang mahal terus sweet gitu kayaknya aroma yang umum ya aroma yang generic tapi gak pasaran gitu lah anehnya itu yang bikin aku suka banget sama parfum ini dan untuk ketahanannya ya surprisingly si pasione ini cukup tahan lama dia itu kemistrinya ternyata bagus sama kulit aku ya karena waktu itu kalau kalian lihat di video aku yang pas aku nge-review singkat si pasione ini dia itu kan cuma tahan sekitar 5 jaman kan ya jadi waktu itu aku sempat agak ragu juga sih aku beli full botolnya gak ya karena dia tuh cuma tahan 5 jam tapi karena aku udah terlanjur cinta banget udah terlanjur kepincut banget nih sama aromanya akhirnya aku putusin beli dan alhamdulillah banget ternyata dia kemistrinya bagus dong sama kulit aku karena dia bisa tahan 6-7 jam bahkan aku pernah pake dia dan tahan sampai 8 jam waktu itu aku karena lagi halangan jadi karena aku gak sholat kan aku gak wudhu ya jadi parfumnya tuh lebih awet gitu loh nempel di kulit aku kalau masalah dia itu ketahanannya di baju sudah pasti dia tahan berhari-hari ya karena aku sering banget nih liat beberapa orang nge-review parfum terus dia bilang ya parfum ini tuh tahan banget sampai 2 hari di baju nah itu beda beda perkara sih kalau menurut aku kalau di baju body spray aja dia bisa tahan seharian apalagi parfumnya dia bisa tahan berhari-hari jadi kalau misalkan aku pake parfum ini aku pake aku semprotin di baju itu selama baju aku belum dicuci ya aromanya masih nempel gitu loh misalkan 3 hari belum dicuci pun aromanya masih nempel nah kalau di kulit aku itu baru dia tahan 6 sampai 8 jam lah ya jadi oke banget kan kalau menurut aku dan projectionnya dia punya projection yang moderat sih tapi di 1 jam pertama itu dia aromanya strong banget makanya aku tadi bilang bahwa buat temen-temen yang kurang suka aroma parfum yang strong ini harus hati-hati karena dia punya aroma yang cukup strong ketika pertama kali di spray sampai 1 jam ke depan baru setelah 2 jam dia itu aromanya itu menurun performanya itu jadi lebih soft lagi tapi dia itu bukan jenis parfum yang sampai harus diendus-endus banget gitu loh aromanya enggak apa namanya tuh kalau misalkan setelah 2 jam kalau aku bergerak aku jalan pokoknya wave-nya itu masih ada masih banget meninggalkan jejak jadi siasnya bagus sih kalau menurut aku ya beda sama parfum kayak contohnya ini si Vivala Juicy ini kan dia itu kan aromanya tuh soft banget kan nah ini beda enggak jadi walaupun dia sudah turun performanya walaupun dia itu sudah tune down tapi kalau misalkan aku bergerak aku jalan aku lewat itu siasnya masih ada dia masih meninggalkan jejak dan wave-nya itu masih ada banget untuk range usia yang cocok menurut aku dia itu walaupun aromanya itu fresh, clean, fruity alluring, seductive, flirty aku suka banget sih sama parfum ini tapi dia itu vibe-nya bukan remaja ya jadi enggak cocok dipakai sama usia di bawah 20 tahun karena somehow dia itu punya kesan yang sedikit dewasa ya jadi apa ya ada kesan dewasanya gitu loh mungkin karena adanya ada ember-nya kali ya jadi walaupun aku tuh di hidung aku tuh aroma ember-nya enggak enggak kecium gitu loh enggak begitu kecium tapi tetap aja mungkin parfum ini tuh kesannya jadi dewasa kali ya karena waktu itu ponakan aku tuh pernah kasih komplement sama aku katanya yang aromanya tuh enak seger seger terus panis terus ada kayak arab-arabnya waktu itu aku bingung ada arab-arabnya maksudnya apa oh ternyata mungkin yang dia maksud itu adalah perpaduan si pacoli sama si ember-nya yang bikin dia itu punya kesan ada arab-arabnya jadi menurut aku si ember-nya inilah yang bikin parfum ini tuh jadi kesannya sedikit dewasa ya jadi kayaknya sekali lagi sih sebenernya kalau menurut aku preferennya masing-masingnya yang namanya parfum itu subjektif jadi kalau kalian suka ya enggak apa-apa dipakai aja ini kan hanya pendapat aku ya nah terus aku juga mau disclaimer ya sebenernya kalau misalkan kalian itu lihat review parfum itu jangan dijadikan patokan bener-bener 100% karena misalkan nih si si pasion ini di aku tahan 6-7 jam ternyata di kalian itu cuma tahan 2 atau 3 jam karena punya body chemistry sama si parfumnya itu berbeda-beda jadi belum tentu apa yang aku bilang awet itu sama mereka awet atau misalkan aku bilang dia itu enggak awet ternyata sama kalian awet gitu ya jadi tetep aja sih walaupun misalkan ini kan cuman referensi sekilas ya cuman gambaran sedikit tetep aja sih kalau kalian mau beli parfum ya cobain dulu karena sekarang itu banyak banget online shop yang jual apa namanya vialnya atau dekannya atau sampelnya kayak kalian bisa lihat ya di belakang ini jadi aku punya sampel itu lebih banyak dari ini tapi yang aku taruh disini adalah yang memang sudah aku cobain dan sudah aku note ya sudah aku catet ini hasilnya itu seperti apa yang next bakal aku review tunggu ya menurut aku si pasione ini cukup versatile ya dia itu maksud aku dia itu cocok dipakai di mau dia itu cuacanya panas mau dia cuacanya adem cuacanya mendung hujan dia itu cocok aja dia juga cocok di berbagai occasion ya kalau menurut aku walaupun dia itu menurut aku sih kurang cocok sih kalau dipakai buat sehari-hari tapi dia cocok kalau misalkan dipakai mau ngemol mau kondangan siang hari malam hari menurut aku cocok sih oke ya jadi kalau misalkan kalian itu pecinta blackcurrant kalian itu suka aroma yang fruity yang floral terus yang sweet tapi clean gak berat kalian menurut aku ini menurut aku ini recommended banget karena aromanya gak pasaran ya jadi fruity floral yang gak pasaran karena kebanyakan fruity floral ya gitu-gitu aja kalau ini enggak jadi sentuhan pink pepper di openingnya sama aroma apa ya aroma floralnya terus aroma woodynya bikin dia itu gak pasaran gitu aku juga gak tau sih yang bikin dia itu aromanya jadi gak pasaran itu apa tapi memang iya banyak yang aku cobain tapi aromanya tuh sejauh ini aku belum nemu yang aromanya tuh mirip-mirip sama si passioni ini makanya aku kayak yang wow mau aku jadikan ini sebagai signature parfum aku gitu jadi kalau ada yang nyium aroma ini langsung inget sama aku ya sampai disini dulu video kali ini kalau ada yang ingin ditanyakan boleh komen di bawah jangan lupa klik like share dan subscribe-nya ya wassalamualaikum bye selamat menikmati